Setelah vakum 2 tahun, ajang kejuaraan nasional grass track di Sumatera kembali berlangsung di Bangka Belitung. Ratusan rider pun terlihat antusias mengikuti balapan yang berlangsung di tengah kebun kelapa sawit. Kejuaraan motor trail bertajuk kejuaraan nasional grass track kembali digelar di sirkuit HKL Bangka Belitung pada akhir pekan lalu. Sebat vakum 2 tahun, antusias ratusan pembalap untuk mengikuti region 1, B Sumatera, sangat tinggi. Ratusan pembalap turut serta pada balapan yang terbagi menjadi 2 kelas, nyakini kejurnas dan kelas HKL. Animal masyarakat sekitar juga terlihat sangat besar untuk menyaksikan para kroser adu cepat di tengah perkebunan kelapa sawit. Kita bisa mencari bibit-bibit-bibit untuk balap senior dan kita harapkan bisa bersaing. Balapan sendiri dimenangi oleh rider asal Papua, Mario Salotahe, di kelas senior dengan mengumpulkan 144 poin. Sementara Denny berhasil meraih gelar juara di kelas junior. Ada pun di kelas putri, podium berhasil direbut oleh pebalap asal Bangka Selatan, Selvia.